Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat bagi kita semua dan salam jumpa kembali Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali membahas PC200 ya Dan kali ini saya akan coba membahas salah satu sistem atau fitur Yang ada pada eksavator PC200 yaitu sistem swing holding brake Seperti yang kita ketahui bersama Apabila terjadi permasalahan pada sistem ini Maka unit ini tidak bisa di swing ya Sehingga otomatis tidak akan bisa digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan Pada itu sepertinya menurut saya ini penting dibahas Supaya kita bisa mengetahui Apa saja yang bisa membuat sistem ini bermasalah Dan seperti apa sistem ini bekerja Baiklah langsung saja kita mulai untuk pembahasannya Sistem-sistem yang ada pada fitur ini Komponen-komponennya Kita mulai dari komponen yang ada di dalam kabin operator dulu ya Oke yang pertama Untuk pergerakan swing Pergerakan swing sendiri itu dikontrol melalui handle kiri Nah kemudian switch swing lock Yang ada pada konsul sebelah kanan Yaitu pada switch nomor 2 dari posisi paling depannya Yang mana switch ini berfungsi untuk mengunci pergerakan swing Kemudian komponen berikutnya adalah Pump controller atau controller pompa Komponen ini masih berada di dalam kabin operator Tepatnya di belakang kursi operator ya Dan kemudian Komponen swing prolix switch Atau swing holding brick cancel switch ya Komponen ini berada pada Konsul sebelah kanan juga Tepatnya di bagian belakang ya Bersebelahan dengan prolixnya untuk pompa Posisi normal Switchnya mengarah ke bagian bawah Dan untuk mengaktifkannya Switchnya Bisa kita pindah ke posisi bagian atas Dan komponen berikutnya Komponen yang berada di luar kabin Yaitu Solenoid Untuk swing holding bricknya itu sendiri Komponen ini berada di bawah Kontrol valve Dan tertutup oleh cover ya Jadi untuk bisa melihat atau mengakses komponen ini Terlebih dahulu Kita harus membuka covernya Baiklah Selanjutnya mari kita Belajari bersama Sistem kerja Daripada komponen-komponen ini Dalam pengaturan untuk swing holding bricknya Oke disini sudah ditampilkan sebuah sirkuit Sederhana Yang menggambarkan hubungan antar komponen Untuk sistem swing holding brick Mulai dari komponen elektronik dan komponen hidrolik Kita akan bahas secara singkat dulu Tentang sistem pergerakan dan holding bricknya swing Oke mari kita simak penjelasan singkatnya Setiap kali kita mengoperasikan swing Atau kita menggerakan handle swing Baik itu untuk pergerakan swing kiri maupun swing kanan Maka pergerakan itu akan dimonitor oleh pressure sensor Yang ada pada jalur polypilotnya Nah pressure sensor akan menginformasikan hal tersebut Pada pump controller Berdasarkan informasi pergerakan swing dari pressure sensor tersebut Maka pump controller akan mengeluarkan signal listrik Menuju ke swing holding brick selenoid valve Dan swing holding brick selenoid valve pun akan aktif Atau akan bekerja Yang kemudian akan meneruskan pressure oli Yang berasal dari self pressure reduction valve Menuju ke swing motor untuk merilis brick Sehingga fungsi swing pun dapat dilakukan Nah itu mungkin gambaran sederhana Proses rilisnya swing brick ya Ketika swingnya dioperasikan Untuk jelasnya lagi mari kita lihat ke sirkuit elektriknya Untuk pembahasan lebih lanjut Seperti yang di awal tadi sudah disampaikan ya Setiap kali operasi swing Setiap kali pergerakan swing dilakukan Baik itu untuk swing kiri maupun swing kanan Maka pump controller Maka pump controller ini ya Melalui pin 101 nya Dia akan mengeluarkan sinyal listrik Sedangkan 24 volt akan dikirim Dan dilewatkan melalui komponen D01 Pada pin 7 Ini ya pada pin 7 nya Nah diteruskan Pada pin 3 Kemudian dilanjutkan Menuju ke beberapa komponen Kita lihat disini ada percabangan ya Salah satunya adalah Menuju ke komponen S22 Atau swing krolik tadi ya S22 Masuk melalui konektor 25 ya Di pin 14 nya Dia akan standby pada pin 3 Di swing krolik atau S22 Kemudian Kita lihat percabangan lainnya Selain menuju ke S22 Power tadi juga akan diteruskan Menuju ke mana? Nah ini Bisa kita lihat Dia masuk ke S04 Atau Switch swing lock Yang ada di Konsol sebelah kanan Yaitu switch nomor 2 Dari depan Nah ini switch nya Dalam posisi switch ini Tidak diaktifkan Maka power nya akan diteruskan Nah dikeluarkan kembali ya Menuju ke pin 4 nya Dan langsung dihubungkan Menuju ke Solenoid Swing parking break Karena ground nya sudah standby Maka solenoid ini pun akan bekerja Ya betul sekali Solenoid ini aktif Dan fungsi swing pun akan bisa dilakukan Nah itu adalah Jalur untuk elektrik wiring nya ya Secara normal seperti itu Namun apabila terjadi keap normalan Pada sistem ini Di mana pump controller Tidak mengeluarkan Sinyal listrik Sehingga pergerakan swing Tidak bisa dilakukan Ini akan bisa kita Lakukan Apa namanya Atau fungsi ini bisa digantikan Oleh S22 Di mana pada pin 2 S22 ini Ini kita lihat jalurnya Itu sudah Standby Tegangan 24V juga Yang bersumber Atau berasal dari Pius box Di pius nomor 1 ya Nah disini ada pius 10 ampere Jadi outputnya Output dari pius 10 ampere Pada pius box Pius nomor 1 ini Salah satunya Itu dimasukkan ke S22 Dan standby pada Pin 2 nya Jadi kalau S22 ini Kita posisikan ke posisi atas Ya switch nya Kita aktifkan Maka Pin 2 akan terhubung Dengan pin 3 Sehingga Power 24V yang sudah Standby pada pin 2 Akan diteruskan Ya kita lihat Jalurnya seperti tadi Nah melalui Swing lock switch juga Menuju ke Selenoid swing parking brake Sehingga meskipun Fun controller tidak mengeluarkan Sinyal listrik Namun selenoid masih bisa diaktifkan Menggunakan Switch S22 atau Prolix suite ini Dalam keadaan Emergensi Begian untuk Penjelasan Fungsi dari Switch 22 Nah Untuk Sinyal listrik yang dikeluarkan Oleh pump controller ini Nah ini otomatis ya Jadi setiap kali ada Pergerakan swing Secara Kerja normalnya Maka Pump controller ini Akan mengeluarkan Sinyal listrik Melalui Pin 101 Ini Untuk mengaktifkan Si Sinoid parking brake Nah Namun Saat tidak Saat Operasi swing Tidak dilakukan Maka Si pump controller ini Akan mulai menghitung Waktu ya Atau timer 11 detik Setelah swing Tidak dioperasikan Maka secara otomatis Sinyal listriknya Akan dihentikan Akan dihentikan Sehingga Swing parking Berikselenoid Bukan off Itu untuk safety ya Supaya Fungsi swingnya itu Terkunci Jika swingnya Tidak digunakan Namun Saat kita Menggunakan Switch S22 Maka Selama Switch S22 Ini aktif Switch Selenoid Swing parking Berikun Akan aktif Sehingga Beriknya Akan selalu Release Jadi Itu Sistem kerja Pada Swing holding Berik Ini ya Jadi Dari sini Kita bisa Ambil kesimpulan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Swing Berikselenoid Yang komponennya Ada di Bawah Kontrol valve Ini ya Maka Fungsi swing Juga Tidak bisa Dilakukan Atau Jika terjadi Kerusakan Pada Switch Swing lock Yang ada Pada Konsul Sebelah Kanan Ini Memutus Jadi Kerusakan Pada Switch Ini Maka Fungsi swing Juga Tidak bisa Dilakukan Namun Jika Kerusakan Itu Berasal Dari Jalur Kabel Antara Pump Controller Sampai Dengan Dioda Ini ya Nah Itu Masih Bisa Di Backup Atau Di handle Oleh Switch S22 Untuk Merilis Swing Untuk Mengaktifkan Swing Parking Berikselenoid Valop Sehingga Fungsi Swing Masih Bisa Dilakukan Oke Kurang Lebihnya Begitu Semoga Saja Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax